1,2,3 awas guys, kalau kalian nonton video di channel ini kalian akan kreatif iya, kreatif oke poskuah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan video kali ini kita akan membuat sebuah project yaitu membuat alarm super keras paling keras di dunia guys nah, tentunya buat kalian yang sering bangkong dan sering bangun kesiangan nah, ini dia alatnya lor nah, ini untuk bahan-bahan yang akan kita gunakan ya, hanya ini saja nanti akan saya beritahu tutorial perakitan dan cara pembuatannya bagaimana guys nah, tidak usah banyak berlama-lama buat teman-teman yang belum subscribe langsung saja tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya dan jangan lupa nyalakan tombol like-nya agar aku lebih semak lagi upload video di channel yang sangat mantap oke, yang pertama-tama disini kalian membutuhkan sebuah papan ya disini saya menggunakan multiplex ya sembarang ini hanya digunakan untuk alas saja yang kedua disini kalian harus mempunyai atau menggunakan sebuah sirine ya ini adalah sirine saya beli dari toko online harganya kurang lebih 50 berapa pokoknya tidak sampai 60 ribu ya guys ya untuk ini seperti ini nanti tak cantumkan link pembelian ada di deskripsi agar teman-teman mudah ya ini 220 volt jadi ini kalau dicolok ke AC 220 volt PLN ini akan menyalang keras sekali seperti itu guys ya untuk bahan yang kedua disini ada fittingan ya ada fittingan seperti ini juga lampunya juga guys untuk lampunya saya gunakan lampu yang kecil seperti itu kita pasang untuk barang selanjutnya ini guys yang paling penting ini adalah pengaturan waktunya ya disini ada sebuah smart breaker ya dari bardi smart dari produknya bardi ya seperti ini ini harganya ya tidak sampai 60 ribu juga guys ya murah sekali nanti untuk cara pemasangannya sangat mudah sekali akan saya perlihatkan ya ini namanya smart breaker kalian cari di toko online shopee, tokopedia sudah banyak yang menjual tidak usah banyak berlama-lama langsung saja kita yang pertama melakukan pemasangan skrup pada bagian-bagian ini ya ini kita pasang skrup semua ya terutama pada ini atau kita langsung sambung saja ya biar mudah nah disini ada dua kabel yang ini adalah plus atau min itu bolak-balik seterserah guys ya karena ini arusnya arus AC dari PLN jadi otomatis ya bolak-balik tidak apa-apa ya langsung saja kita ukur seberapa kita ukur ya kurang lebih segini langsung saja kita kupas untuk kabel dari sirine ini langsung saja kita buka langsung kita kupas oke kurang lebih di kupas seperti ini ya teman-teman ya seperti ini selanjutnya kalian lepas untuk lampunya nah ini dikendorkan terlebih dahulu ya ini dikendorkan untuk bagian fittingan ini kita kendorkan dulu menggunakan OP oke kita kendorkan seperti ini ya kita kendorkan nah lalu kabelnya itu kalian pasang pada sini ya ini yang dikloak ini nah jadi antara fittingan fittingan lampu dengan sirine ini kita gandeng menjadi satu atau kita paralel ya guys ya langsung saja kita ke pemasangan oke seperti ini ya jadi ini di paralel ya sangat mudah sekali selanjutnya kita kurapkan seperti ini oke selanjutnya ini ada dua kabel ini langsung masuk ke smart breakernya ya ini kita lebih kupas terlebih dahulu nah sekarang kita menuju ke smart breaker smart breaker nah ini ada tulisan ya ini input ini output jadi input itu dari PLN masuk ke sini outputnya ini lor ya seperti itu langsung saja kita ke pemasangan oke setelah terpasang seperti ini selanjutnya kita tambahkan kabel stacker yang akan dicolokkan ke PLN ya ini untuk dicolokkan ke PLN ini yang dihubungkan ke bagian outputnya eh ini kebalik guys kebalik ini oke setelah terpasang untuk bagian outputnya jadi output ini langsung menuju ke feedingan dari feedingan ke sirine jadi ini dua ini di paralel ya oke selanjutnya kita sambungkan untuk PLN yang menuju ke input nah seperti ini untuk stackernya ini untuk dari PLN dicolokkan ini langsung menuju yang namanya input dari smart breaker tersebut langsung saja kita ke pemasangan oke jadi instalasinya seperti ini guys ya seperti ini untuk instalasinya ini tinggal kita tutup seperti ini dan jangan lupa untuk fungsi papannya tadi digunakan untuk membaut seperti ini kita buat tidak usah banyak lama-lama kita skip agar cepat ya seperti ini oke guys dan setelah seperti ini setelah saya kasih skrup-skrup pada bagian-bagian tertentu ya supaya tidak goyang seperti ini ya jadi sudah mantap nah selanjutnya bagaimana bang selanjutnya coba kita langsung saja pasang untuk lampunya guys jadi ini itu bisa dikontrol dari hp kita dari android oke bosku seperti inilah penampakan dari alarm yang kita buat ya dari awal sampai akhir tadi ini ada sirinonya ini lampu ini ada smart breakernya jadi untuk sirino ini fungsinya untuk menangik nah kalau kita tidur yang membangunkan tugasnya yang sirino dan yang lampu ini memelekan mata kita supaya mata kita itu langsung melek jreng itu fungsi dari lampu kalau ini untuk pengantur waktu kapan si dua benda ini menyala dan mengeluarkan suara yang sangat keras oke setelah itu bagaimana cara mengoneksikannya ke dalam aplikasi bardi smart seperti ini ya nah kalian yang belum download silahkan download dulu di playstore banyak ya langsung saja kita menuju ke aplikasinya ini dia ya aplikasinya namanya bardi smart home langsung kita klik nah setelah login seperti ini ya jadi teman-teman kalau sudah login nanti akan menampilkan seperti ini nah ini colokannya kita colokkan ke listrik PLN dulu ya langsung saja kita colokkan oke setelah tercolok seperti ini langkah selanjutnya teman-teman harus tambahkan perangkat ya jadi ini kita tambahkan perangkat kita klik nah setelah ini kita ke yang namanya kita cari ya kita cari yang alat seperti ini di aplikasi sini di electrical nah lalu kita breaker ya lihat ini gambar ini sama dengan alat ini guys langsung saja kita klik setelah ini teman-teman harus memasukkan ya harus memasukkan sandi wifi dirumah teman-teman sendiri ya langsung saja kita masukkan ini langsung saja saya masukkan ya kita masukkan guys oke setelah sandi wifi dirumah kalian dirumah teman-teman semua ya nah ini pasti tidak sama untuk sandinya ini langsung kalian klik berikutnya setelah dimasukkan nah ini disuruh untuk mereset ya kita tekan pada bagian tombol hitam ini kita tekan selama kurang lebih yaitu 10 detik sampai ada lampu yang berwarna biru menyala guys langsung saja kita klik ya kita klik sampai lampunya indikator berwarna biru menyala kita tunggu oke setelah tersambung nanti tampilannya akan seperti ini guys ya seperti ini sudah terhubung antara smart breaker ini ke hp kita guys nah jadi otomatis ini bisa diganti untuk namanya kita ganti alarm begitu ya namanya alarm alarm seperti itu kita simpan nah lalu kita coba selesai oke seperti ini ya teman-teman ya oke setelah seperti ini coba kita nyalakan oke jadi tombol ini ada tulisan off on ya kita padangkan dulu nah ini ada tulisan ini kalau dipencet jadi remote elektronik jadi remote elektrik jadi remote jarak jauh ya teman-teman ya disini keadaan off nanti kalau saya pencet ini langsung berbunyi dengan sendiri ya kita coba klik 1 2 3 jadi kalian juga bisa menyalakan alat-alat listrik dengan dikontrol menggunakan hp di tangan kita sendiri tentunya jarak jauh guys ya ini suaranya sangat kencang sekali dijamin kupeng anda auto jebol dan ini lampunya berfungsi untuk memelekan meripat anda jadi kita nyalakan oke jadi untuk alarmnya kita pencet di timer kita klik ini kita klik jadi kita bisa mengatur kita mau bunyi jam berapa ya kita schedule ini kita schedule ya ada di schedule oke kalau kalian ingin setiap hari menyala kalian pencet ini sampai warnanya hijau nah sekarang ini on ya ini fungsinya yaitu on ini menyala itu on mungkin kalian ingin bangun jam 4 pagi kalian arahkan di jam 4 guys ini ada jam 4 jam 4 lalu ini menitnya ini jam ini menit jam 4 jadi 0 ini 0 ini jam 4 pagi guys seperti itu ya kita save nah ini untuk menyalanya dan untuk matinya kita bisa atur lagi ada di schedule nah lalu kita nyalakan setiap hari nah ini kita ganti ke off nah lalu di konfirmasi nah ini sudah off ya nah untuk matinya kita bunyikan selama 2 menit saja mungkin ya tadi kan jam 4 kita arahkan jam 4 ini lebih 2 menit jadi otomatis si alarm ini akan berbunyi selama 2 menit kita save nah jadi jam 4 itu bunyinya jam 4.02 itu menyalanya ya guys ya jadi seperti itu untuk cara mengoperasikannya ya jadi seperti itu untuk alarm kalau kalian ingin tambahkan alarm lagi tinggal tambah lagi schedule nya jam berapa nah ini kalau ingin bangun pagi ya seperti itu ya kalau ingin langsung dinyalakan dari jarak jauh ya tinggal ini pencet saja nah seperti itu oke mungkin sekian dari video kali ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang bangkongan dan tidak bisa bangun pagi mungkin ini tips itu buat saya guys oke terima kasih setelah menonton video ini jangan lupa di klik untuk videonya ya jangan lupa tekan tombol like jangan lupa yang belum subscribe di tekan tombol subscribe nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak tinggalin video terbaru terupdate dari channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa pada project selanjutnya guys sub indo by broth3rmax